Satu lagi nih, kacang-kacangan yang tinggi nutrisi, kenari. Superfood yang kaya kandungan asam lemak omega 3 esensial, mengandung lemak tidak jenuh tunggal dan juga tidak jenuh ganda. Dibanding almond, kacang kenari memiliki tekstur yang lebih lembut, jadi cocok banget dikonsumsi mulai dari anak-anak hingga orang tua. Apalagi kalau diolah jadi selai, lebih mudah diaplikasikan pada berbagai kudapan favorit. So pasti makin nikmat deh. Untuk mengolahnya menjadi selai, kacang kenari harus dipisahkan dari kulit arinya, supaya rasanya makin sedap. Cukup rebus sebentar hingga kulit melunak dan mudah dilepas. Kenari yang masih basah tidak bisa langsung diolah, karena produk yang dihasilkan nanti bisa berbau tengik dan gak bertahan lama. Jadi untuk menjaga kualitas, keringkan kenarinya dulu ya. Kita bisa menggunakan energi panas matahari selama 3 hari. Nah, roasting langsung kenari yang sudah kering dengan suhu 200 derajat celcius selama 20 menit. Jangan lupa dibolak-balik ya biar matangnya merata. Melalui proses pengeringan dan pematangan yang sempurna, kacang kenari mampu bertahan hingga 1 tahun lamanya lho. Mantul! Setelah proses roasting, kacang kenari bisa dikemas langsung sebagai snack. Meski tanpa bumbu tambahan, rasanya alamak dijamin enak banget. Come on, lanjut buat selai kenarinya. Ada 3 pilihan rasa, original, drug coklat, dan yang paling favorit rasa spekulas alias rempah. Rempah yang digunakan adalah campuran kayu manis, garam, gula aren, dan kapulaga. Gimana rasanya ya? Penyel jadi penasaran deh. Mixing semua bahan hingga halus. Gak perlu waktu lama, kemas langsung deh selai kenarinya. Konsumsi kacang kenari dapat memperbaiki fungsi lapisan pembuluh darah. Kandungan antioksidannya juga mampu melawan radikal bebas penyebab kanker. By the way, semua bahan yang digunakan asal Indonesia punya lho. Menggunakan kenari yang dikirim langsung dari daerah timur Indonesia. Mulai dari Nusa Tenggara Timur hingga Maluku. Hebat!